Jadi ini Rusunawa disulap menjadi rumah sakit darurat. Saya lagi di Boyolali, jadi ini Rusunawa disulap menjadi rumah sakit darurat. Hingga dari kesehatan, Nugroho yang ngurusi atau bertanggung siap di tempat ini. Dan ini kesiap-siagaan yang ditunjukkan oleh Pemkap Boyolali untuk penanganan COVID-19. Terjaga tidak hanya jaga pasien ya, Anda harus jaga kesehatan. Siap? Sudah disiapin sesuatu. Waktu anakku rasa nanggung, masaknya ngecewum, besesu. Sehat. Ini dokter semua? Dokter. Dokter, para magis, para jokin air, para jokin air. Yang dirawat pasien di sini? Yang dirawat di sini sudah 3 pasien. Yang datang di lapan, tapi yang lainnya kita bisa rawat jalan. Kita juga terima screening di sini. Jadi pasien yang datang sendiri pun, pemeriksaan laborat dan radiologi. Kalau ternyata tidak ada kelainan, baik rawat jalan, edukasi, isolasi mandiri. Dan sekarang mereka isolasi mandiri? Isolasi mandiri di rumah diberi belangko bahwa isolasi mandiri dan petunjuk isolasi mandiri sudah disiapkan. Terus cara mengontrol mereka yang isolasi mandiri? Isolasi mandiri, jadi kita bersama dengan jenis kesehatan. Oh, Prus Kersmas? Sudah langsung kita tim surveilannya. Oh, jadi Prus Kersmas langsung menjadi tim surveilannya. Dan biasanya kontaknya pakai gadget ya. Terima kasih telah menonton. Satunya shower, Pak. Shower, satu untuk teman-teman yang biasa. Ini dua tempat. Jadi misalnya overload, ini bisa dua pasien. Oh, ya. Kalau untuk keamanan, juga dibantu dari TNI dan Polri. Jadi di sini pasien tidak ditunggu. Ini daerah biologinya, kondisinya darurat. Kalau kita iklan, suasana kedaruratannya dibuat dan ini betul-betul siap. Sebenarnya ini cara yang bisa kita siapkan dengan urut-urutan. Rumah sakit tidak cukup. Mungkin ada rumah sakit baru, kita percepat. Kalau rumah sakit baru tidak, ada rusun awal, bisa kita percepat. Kalau tidak, kita bisa pakai umpama kayak asrama haji. Kalau tidak, kita bisa sulat hotel kita menjadi rumah sakit. Kalau itu tidak, ada tempat-tempat diklat gedung-gedung yang banyak kamarnya. Kalau tidak, itu kita bisa pakai stadion. Kalau itu tidak, bisa pakai tenda. Jadi itu sampai last resort-nya kita siapkan. Nah, itu perencanaan yang berurutan seandainya terjadi outbreak atau kemudian grafiknya naik terus-menerus. Mudah-mudahan tidak sih. Dengan tadi disampaikan Pak Dokter itu, kita mesti mengintervensi untuk melandikan grafik. Tadi itu, ini yang tindakan-tindakan yang memang diperlukan oleh setiap kabupaten kota untuk berjaga-jaga. Terima kasih telah menonton!